Potret kontroversial dari Ratu Inggris Elizabeth II terpampang di publik pada hari Sabtu 19 Januari. Lukisan itu selesai dibuat pada tahun 1952, tetapi disembunyikan selama enam dekade akibat citranya yang menyimpang. Pelukisnya, John Knepper, melukis potret ratu dengan leher yang ekstra panjang. Deputi Wali Kota Liverpool, Gary Miller, membela potret itu dengan mengatakan, Dalam ratusan tahun, seniman sesungguhnya tak pernah disukai orang dengan benar, kecuali Anda menggunakan fotografi. Orang ini, John Knepper, bersama-sama duduk ketika melukis ratu. Yang salah dengan lukisan ini adalah, Apakah Anda tahu? Saya belum terlahir 61 tahun yang lalu, jadi saya tak punya gagasan apakah penjelasan ini benar atau tidak. Ini bukan tidak dilukis dengan jelek, perspektifnya mungkin tidak sempurna dengan leher panjang. Tetapi ini dilukis seolah-olah Anda berada lebih rendah sedang melihat ke atas, jadi perspektifnya menjadi berbeda yang seharusnya tidak terlihat sepanjang itu. Knepper yang meninggal pada 2001 menjelaskan bahwa potret ini sebagai lukisan yang indah seorang ratu, tetapi bukan ratu yang ini. Setelah menunggu enam dekade di kudang kota Praja, potret itu dipamerkan di St. George Hall, Liverpool pada hari Jumat.